Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Sekarang kita masuk pada pembahasan pemodelan reservoir Panamata kuliah metode eksplorasi geologi Jadi pemodelan reservoir ini adalah salah satu tahapan yang sangat penting Dalam kita melakukan eksplorasi bawah permukaan Kita tahu bahwa data bawah permukaan cukup sulit untuk didapatkan Dan juga grading atau jarak dari data tersebut Tidaklah linear atau tidaklah kita dapatkan di semua tempat Tapi dia akan menyebar di seluruh tempat Maka salah satu teknik pemodelan reservoir ya Atau pemodelan geostatistik itu sangat diperlukan Dalam mengidentifikasi dan juga menginterpretasi Kemana arah sebaran dari sebuah potensi geologi ya Nah dalam hal ini bisa berupa hidrokarbon Ataupun juga bisa berupa penyebaran dari sebuah mineral Yang ingin kita tambang seperti itu Nah jadi property modeling Nah mungkin ini salah satu contohnya adalah Ketika eksplorasi hidrokarbon ya Nah ini juga sama Jadi mengapa membuat model property reservoir yang realistis Yang pertama itu Kita Membuat keputusan penting berdasarkan data terbatas Ya seperti kita lihat tadi Data tersebut tidak akan menyebar secara rata Tapi hanya spot-spot tertentu Nah contohnya seperti apa? Seperti ini ya Nah pada titik ini Pada ini adalah salah satu gambar dari Pemodelan sumur bor ya Jadi yang berupa garis ini adalah Sumur-sumur bornya Dan bagian layer-layer ini Adalah pemodelan dari reservoirnya Nah jadi kalau kita lihat Data itu akan bertumpuk di sekitaran Daerah ini saja Ya Daerah sini dan daerah yang di belakangnya Nah sedangkan daerah di bagian yang ini Kita tidak memiliki data Nah ini juga kita tidak memiliki data Nah bagaimana kita bisa mengetahui Ya kalau dalam hal ini adalah penyebaran propertinya misalnya Porositas dan permeabilitas Dari dasar power yang ini Ya Nah maka salah satu pendekatan yang kita lakukan itu adalah Geostatistik ya Dalam hal ini adalah Membuat pemodelan Property reservoir Seperti itu ya Nah yang kedua adalah Memaksimalkan Penggunaan semua informasi Dan optimalkan produksi Nah seperti tadi Kita Tidak tahu disini Keadaannya seperti apa Ya ketika kita melakukan pemodelan Nah dalam hal ini adalah propertinya Porositas dan permeabilitasnya Maka kita bisa Menginterpretasi ya Nah kita bisa mengindikasikan Apakah disini berpotensi menghasilkan Nirokarbon Reservoirnya Atau tidak Ya atau misalnya dalam penyebaran mineral Nah apakah disini Berpotensi terdapatnya mineral Seperti itu ya Nah yang ketiga adalah Property reservoir adalah faktor kritis Yang mempengaruhi produksi Nah ini dalam hal Reservoir ya Jadi Kita perlu mengetahui Hampir di semua Daerah dalam hal ini Mungkin adalah blok mikas Misalnya Nah dari Sebuah blok mikas yang Kontraknya ada Pada suatu PSG ya Atau kita dalam Bekerja dalam perusahaan tersebut Ya kita Harus memetakan Kemana Penyebaran property reservoir yang Baik tersebut Seperti itu ya Nah jadi Dalam Reservoir modeling Ya Nah yang kita lakukan apa Yang kita lakukan adalah Geostatistik Ya jadi dalam Eksplorasi Subsurface Eksplorasi Geologi Metode Geostatistik Menjadi sangat Vital Ya Kendalanya apa Diakibatkan oleh Kurangnya data Ya Dan penyebaran data yang tidak Baik Seperti itu Nah Dalam hal ini kita mengambil Contoh kasus Yang tadi ya Reservoir Modeling Nah ketika kita melakukan Modeling Reservoir Maka sebuah Semua data Itu akan kita butuhkan Ya Mulai dari data Wellock Ya ketika kita mengolah Petrofisiknya Kita akan mendapatkan data Property Polositas Permanibilitas Secara vertikal Pada titik sumur tertentu Kemudian kita Membutuhkan data Seismic data ya Seismic data ini Setelah kita interpretasi Kita mengetahui Kemana Arah Penyebaran dari Sebuah horizon ya Nah jadi Horizon yang kita anggap Dalam hal ini Bisa berupa Reservoir Atau Formasi Batuan ya Tergantung kita Interpretasi yang mana Dan juga kita akan Mendapatkan Foldnya disini ya Patahannya Sesarnya Ya kita mendapatkan Sesar-sesar Yang nanti digunakan Sebagai mangkok Dalam Pemodelan Reservoir tersebut Kemudian kita juga Butuh data produksi ya Nah produksi ini Diperlukan ketika Melakukan simulasi ya Nah simulasi produksi Maka kita butuh History matching ya History matching itu Maka kita butuh data Produksi dari tahun Ke tahun Berikutnya adalah Data Outcrop Nah inilah Salah satu peran dari Field geology ya Geologi lapangan Untuk Meninterpretasi Nah ketika dia ada Yang mengindikasikan Similar ya Atau mengindikasikan Mirip Ya bisa kita menjadi Salah satu Acuannya ya Nah ketika Batuan atau Reservoir tersebut Tersingkap di Permungkaan Nah seorang Field geology Ya dia Mengidentifikasikannya Seperti itu ya Nah atau juga dengan Water Geological studies Yang pernah kita Bahas sebelumnya ya Seperti gravity Data gravity Juga menjadi Kontrol dari Interpretasi dari Seismic tersebut Nah Ketika semua data ini Ya kita gabungkan Maka inilah yang tersebut sebagai Integrated study Ya Nah dalam kasus ini Yang disebut sebagai Integrated study Study itu bisa kita bagi menjadi Kurang lebih Tiga Ya Yang pertama apa Deterministic Information Nah deterministic Information ini apa Nah Adalah data Ya Yang kita Gabungkan Antara Geostatistik Dan Interpretasi Seorang geologis Ya Contohnya apa Contohnya seperti Struktur Ya Baik berupa Horizonnya Ataupun Foldnya disana Nah kemudian juga Statigraphic Correlation Ya Ketika kita melakukan Korelasi Well Well Correlation Ya Jadi antara sumur Dengan sumur kita melakukan Korelasi Baik chronostatigrafi Maupun Lito Statigrafinya Nah Yang berikutnya adalah Facius image Ya Nah ketika kita sudah memiliki data Core Atau kita memiliki data Outcrop Ya Kita bisa Dengan pengetahuan geologi kita Kita bisa membuat Kerangka Faciusnya Nah Itu yang disebut sebagai Deterministic Jadi masih masuk Kontrol Kita ya Jadi Pengetahuan kita Dan kontrol kita Masih sangat besar Dalam Tahap yang ini Seperti itu ya Nah Juga sama Masuk juga kita Namun ini masih ada Data Pengolahan data Geostatistiknya Nah kemudian masuk kita Kepada conceptual information Nah conceptual information Ini contohnya adalah Sedimentological Model Dan juga Facius Description Nah ini Ini yang Data yang kita dapat Dari data core ya Nah ini adalah Data yang lebih Terpercaya Ya Nah fungsinya apa Ya fungsinya adalah Sebagai connectivity Jadi dia menyambungkan Antara berbagai data Ya Yang kita punya Sehingga dia bisa Menghasilkan sebuah Cerita geologi yang Make sense Seperti itu ya Nah kalau yang Deterministic ini Dia akan menghasilkan Sebuah framework Ya Nah ketika kita sudah Ada-ada framework Dan juga connectivity Maka kita Melakukan penyebaran data Nah inilah Masuk kepada tahapan Statistical Information Ya Nah ini sudah banyak Statistiknya Ya atau Geostatistik disini ya Nah Salah satu contohnya adalah Kita melakukan Analisis histogram Ya Kemudian kita menganalisis Variogram juga Ya Kemudian correlationnya Seperti apa Dan juga kita melihat Trendnya kemana Ya Nah ini Semuanya Kita sebut sebagai Variasinya Variation Nah jadi Integrated study Adalah gabungan dari Deterministic information Conceptual information Dan juga Statistical information Nah dalam property modeling Ya Nah ini adalah workflow-nya Sebuah reservoir Modeling workflow Secara garis besar ya Yang pertama apa Data preparation Interpretation Artinya apa Data preparation Kita sudah dapat Well correlation Kita sudah dapat Property-nya Ya kita sudah dapat Poresitas Kita dapat Permanibilitas Kita dapat Volume shell-nya Dan kita juga dapat Facies-nya Ya facies Vertical facies Dari sebuah Data sumur Nah Dari data seismik Kita sudah melakukan Interpretasi Ya Dalam hal ini Mungkin sebuah team Nah jadi Team Interpretasi Sudah membuat Framework-nya Sudah membuat Kerangkanya Ya Nah Inilah Yang nanti akan menjadi Mangkok-nya Nah Data Interpretasi Dari seismik tersebut Kemudian kita buat Menjadi Structural Framework Ya Menjadi Mangkok-nya tadi Nah jadi kita akan Memasukkan data horizon Ya Baik itu dia Formasi batuan Ataupun Reservoir-nya Yang di Discontinue Waktu diputus-putus Yang dipatahkan oleh Sebuah Sesar Seperti ini ya Nah Tahap berikutnya Kita memasukkan Interpretasi Facies modeling Ya Facies modeling ini Dari konseptual Dan juga dari Evidence yang kita dapat Baik dari data core Ya Maupun data welok Ataupun data Outcrop ya Ketika dia Tersingkap di Permukaan Seperti itu ya Nah Kemudian juga Kita membuat Petrofisical modeling Nah kita Sudah mendapatkan Framework-nya tadi Terus kita Ikat Dengan data Facies Ya Harus make sense Dan juga Physical modeling Jadi penyebaran Dari Petrofisical modeling Tetap dikontrol oleh Faciesnya Ya Jadi kalau kita tahu Dia berada pada Point bar Misalnya kan Point bar channel Ya maka dia akan Memiliki Polisitas lebih besar Dibandingkan Ketika kita interpretasi Faciesnya berada pada Flood plane Misalnya Ya atau pada D-marine D-marine berarti Yang kita temukan adalah D-marine shell Maka porositasnya Tidak Atau Pemilitasnya Tidak akan Besar Dibandingkan dengan Point bar Ataupun Mode bar Sandstone Seperti itu ya Nah kemudian Kita masuk kepada Tahap Uncertainty Analisis Ya kita tahu Bahwa Semua ini adalah Pemodelan Ya pemodelan Geostatistik Pendekatan yang Paling Akurat ya Pendekatan yang Paling maksimal Yang kita bisa Lakukan adalah Geostatistik Pada data Subsurface Maka Apa yang terjadi Akan ada Errornya Akan ada Kesalahannya Nah untuk Meminimalisir Kesalahan tersebut Makanya kita Membuat Uncertainty Analisis Ya artinya Apa Kita akan Mencoba Berbagai macam Kemungkinan Ya jadi kita Akan membuat Bisa dari 5 Sampai 50 model Tergantung Keinginan kita Nah sehingga kita akan Mencari rata-ratanya Berapa yang Menjadi Cadangan yang paling ideal Seperti itu ya Nah setelah kita Mendapatkan Model yang kita Anggap cukup Ideal Ya setelah kita Menghitung faktor Ketidakpastiannya Uncertaintynya Maka kita masuk pada Tahap Upscaling Ya dan Post-proses Napscaling ini Kita sudah mulai Masuk Pada tahap History matching Ya jadi Sebuah model itu Kita anggap Baik Atau benar Ketika dia Mencerminkan Produksi ya Produksinya Sangat cocok Dengan Historinya Sangat cocok Dengan track Rekord dari Produksi Sebuah Lapangan Minyak Tersebut Nah Akhirnya apa Setelah kita Mendapatkan Story matching Yang cukup Maka kita Memiliki Keyakinan Yang lebih Ya terhadap Model yang kita Buat Ketika kita sudah Dapat Keyakinan tersebut Ya kita tinggal Menentukan Dimana Titik yang Berpotensi Untuk menghasilkan Hidrokarbon Seperti itu ya Sampailah pada Tahap Well designed Jadi untuk Dapat Menentukan Sebuah Titik Minyak Ya Titik sumur Minyak Itu perjalanannya Cukup Panjang ya Karena Kita tahu bahwa Satu sumur Minyak saja Di Indonesia Bisa 100 Sampai 150 Miliar Ya Kalau kita hanya Drehol Yang kita Ruginya Juga cukup Banyak Seperti itu ya Nah Namun Dalam hal ini Yang kita Pelajari Yang kita Fokuskan Kurang lebih Pada bagian Facius modeling Dan juga Petrofisikal Modelingnya Saja Seperti itu ya Nah jadi Fundamental Ya Dari basic Statistik itu Kurang lebih Ada 4 lah ya Dalam Pemodelan Reservoir Yang pertama Adalah Geostatistik Kita harus paham Konsep-konsep Dari Geostatistik Nah dalam Menganalisisnya Kita salah satunya Bisa menggunakan Histogram Ya Nah yang kedua Kita bisa menggunakan CDF ya Atau disebut juga Sebagai Cumulative Distribution Function Ya Nah kemudian Yang keempat adalah Data Transformation Jadi kita akan Salah satu Metodenya Yaitu Clicking Kadang kita menggunakan Data Transformation Nah jadi Apa itu Geostatistik Ya jadi Geostatistik itu adalah Analisis Variable Dalam Ruang Ya jadi kita tahu Bahwa Geologi itu adalah Perhitungan Ruang Ya Atau ruang Dan Waktu Nah waktunya apa Waktunya adalah Masa lalu Yang kita lihat Dari Semakin Dalam Dia Ya artinya Dia semakin Tua Kalau kita Merujuk pada Azasteno ya Jadi semakin Kebawah Maka dia semakin Tua Itu adalah Waktunya Nah ruangnya Itu tergantung Dari Blok Explorasi Kita Ya baik Dia berupa Minggas Maupun dia Puasa Penambangan Seperti itu ya Nah kemudian Sample Yang terletak Berdekatan Mungkin lebih Mirip Nah ya kan Jadi dari Fasies pun Ya kemungkinan Lebih mirip Dari sampel Yang terletak Jauh dari Satu sama lain Ya jadi Semakin Dekat Data yang kita Punya Ya artinya Kemiripannya Semakin Besar Ya walaupun Tidak selalu ya Nah tapi Semakin jauh Bisa juga Datanya akan Semakin Berbeda Akhirnya apa Makanya kita perlu Metode Geostatistik Disini Nah yang ketiga adalah Koordinat spasial Dari sampel Yang diamati Dimasukkan ke dalam Rumus Statistik Ya jadi ketika kita sudah Ada koordinat spasialnya Nah data-data ini Yang kita Olah secara Statistik Ya contohnya apa Bisa kandungan emas Dalam Bijih Ya Penyebarannya Dan juga bisa apa Porositas batu pasir Reservoir Ya jadi sebuah Salah satu Properti dari Reservoir yang baik Itu adalah Porositas yang Besar Seperti itu ya Atau bisa juga Ketebalan lapisan Batu pasir Reservoir Nah ya Jadi kita Menganggap Reservoir itu Batu pasir ya Maka ketebalan Lapisannya Bisa kita hitung Secara Geostatistik juga Sebelum di Sebelumnya juga Sudah di Interpretasi Nah beberapa Definisi serhana Dalam Statistik Yang pertama Kita akan nanti Sering mendengar Variance Variance itu apa Dalam ukuran Seberapa jauh Sebuah kumpulan Bilangan Tersebut Variance 0 Mengindikasikan bahwa Semua nilai Sama ya Jadi kalau nilainya 5 semua Artinya apa Variance nya 0 Kalau misalnya Ada 3 nya 3 6 nya 3 Ya bisa saja 50-50 Seperti itu ya Nah semakin banyak Yang berbeda Maka variance nya Semakin besar Kemudian ada juga Yang tersebut sebagai Korelasi Nah inilah nilai Yang menunjukkan Kekuatan Dan arah hubungan Linear Antara dua Peubah Acak Ya Nah jadi Korelasi nya mirip Atau Tidak Seperti itu ya Jadi ada random Variable nya disana Kemudian juga Yang tersebut sebagai Anisotropy Anisotropy Itulah ketidak Seragaman Atau Non-uniformity Ya jadi dia Tidak seragam Dalam segala arah Ya jadi kalau kita Menyebut dia isotrop Anisotrop Artinya Dia Ke segala Ke segala arah Ya X Y Z Jadi sumbunya Ke segala arah Nah Ketika kita sebut dia Anisotropy Berarti dia Ketidak seragamannya Ke segala arah Nah ini Menyatakan situasi Bagi sifat-sifat yang berbeda Secara Sistematik Tergantung pada Arahnya Nah yang keempat Itu adalah Probabilitas Ya Atau kemungkinan Nah ini adalah Pengukuran kemungkinan Suatu peristiwa Jadi berdapat diukur Dalam Persen Nah inilah contoh Yang tersebut sebagai Histogram Ya Definition of histogram Jadi kalau kita lihat Pada Sumbu X Nah jadi kita memiliki Sumbu X Dan kita memiliki Sumbu Y Sumbu X ini adalah Failure-nya Nilainya Ya Nilai yang kita punya Nah sedangkan Yang sumbu Y Itu adalah Number of Samples Ya Atau dalam Persen Atau Merupakan Frekuensinya Frekuensi Kemunculannya Artinya apa Berarti yang berwarna kuning ini Frekuensi Kemunculannya lebih Tinggi Dari pada yang Hijau Yang hijau Lebih tinggi Dari pada yang Coklat Ya Nah Begitu Seterusnya Nah itu tersebut sebagai Histogram Jadi Histogram adalah Suatu teknik Untuk menyatakan Jumlah munculnya Setiap Kejadian Dari semua kejadian Yang muncul Jadi ada Frekuensinya Distribusi Frekuensi adalah Suatu model Perhitungan Histogram Dengan menggunakan Pengelompokan Data Ya jadi Kalau misalnya Kita memiliki Data yang banyak Ada range-nya Ya bisa saja Ini adalah Nilai 1 sampai 5 Ini adalah 6 sampai 10 Ini 11 sampai 15 Dan seterusnya Ya Atau hanya 1 saja Nilai 1 2 3 4 5 Ya semua bisa Ditampilkan dalam Histogram Seperti itu ya Nah yang kedua Itu adalah CDF Ya Atau Panjangannya adalah Cumulative Distribution Function Nah definisinya apa Nah ini sama Kurang lebih mirip Sumbu X-nya kita Memiliki value-nya Memiliki nilainya Sumbu Y-nya Kita memiliki Cumulative Frekuensinya Ya Nah perbedaannya apa Perbedaannya Dia akan bersifat Cumulative Kalau Histogram itu Dia independen Sendiri Ya Kalau misalnya CDF itu Maka dia akan Bersifat cumulative Ya Jadi Nilai 1 Nilai 2 Adalah Ditambah dari nilai 1 Nilai 3 Adalah Nilai 2 Ditambah nilai 1 Dan nilai 3 Nya sendiri Begitu Seterusnya Ya Maka dia Akan memiliki pola Yang meningkat Nah jadi CDF itu adalah Fungsi Yang menjumlahkan Nilai kemungkinan Sampai suatu kejadian Tertentu Ya Kelas histogram Diberi peringkat Dalam urutan Menaik Jadi dia akan selalu Menaik Ya berbeda dengan Histogram Kelas ditampilkan Sebagai pecahan Yang terakumulasi Jadi dia Dijumlahkan Ya Artinya kalau yang nomor 4 Nanti 4 Ditambah 3 Ditambah 2 Ditambah 1 Dengan hitungan Tertentu ya Nanti kita bahas Nah ini contohnya ya Contoh soalnya Nah diketahui frekuensi Jumlah pelanggan Yang melalui pintu kasir Untuk setiap 5 menit Ya Sebuah market Adalah sebagai berikut Nah kalau kita lihat ya Kita ada pelanggan ya Jumlah pelanggan yang 0 Ada yang 1 Ada yang 2 Ada yang 3 orang Ada 4 5 6 Sampai 7 Nah frekuensinya apa Yang pelanggan 0 ini Dia 5 kali Frekuensinya 5 Yang cuma 1 Frekuensinya 8 Yang 4 Frekuensinya 4 Dan seterusnya Nah ketika kita melakukan Melihat dia pada Histogram frekuensi saja Ya frekuensi biasa Ya kurang lebih Apa yang kita dapat Kita jumlahkan Ya Kita jumlahkan Semua frekuensi Ya Jadi frekuensi tersebut Dibagi dengan total frekuensi Artinya apa 5 Dibagi 36 Yang kita dapat berapa 0,14 Artinya yang Jumlah pelanggan 1 8 Dibagi 36 9 Dibagi 36 Dan seterusnya Sekarang kita mendapatkan hasil Seperti ini Nah hasil ini yang kita Tampilkan dalam Histogram ini Ya Sehingga kita dapat Ketika pelanggannya 0 Poinnya adalah 0,14 Ketika pelanggannya 1 Poinnya adalah 0,22 Ya Ketika pelanggannya 2 Maka poinnya adalah 0,25 Dan seterusnya Seperti itu ya Nah sedangkan untuk CDF Perhitungannya adalah Seperti ini Ya Kita telah mendapatkan Frekuensinya Ya Kita mendapatkan Nilai dari Frekuensinya tersebut Adalah 0,14 Karena 5 Dibagi 36 0,14 Nah Untuk poin yang Kedua Ya Jumlah pelanggan 1 Itu adalah 0,14 Ditambahkan dengan 0,22 Sehingga kita dapat 0,36 Ya Nah untuk yang Pelanggan 2 Ya cuma pelanggan 2 Juga sama Artinya apa Nah artinya 0,36 Kita tambahkan dengan 0,25 Sehingga kita dapat Poin adalah 0,61 Sehingga apa Sehingga nilainya Terus terakumulasi Dan dia akan Naik Nah inilah tampilan Dari CDF Dan ini adalah Tampilan dari Histogram Frekuensi biasa Nah Dalam sebuah Histogram Ya Kita akan Sangat banyak Nanti bermain Dengan distribusi Ya Nah jadi Distribusi yang Paling Umum ya Yang paling baik Kita gunakan Itu ya Adalah distribusi Normal ya Jadi kita akan Ada nilai Ya Nilai dari Mediannya Ya Nilai dari Ratanya Dan juga kita akan Ada nilai dari Minnya Jadi akan Ada nilai Median Dan juga akan Ada nilai Min Di sana Ya Nah ini sudah kita Bajar di Geostatistik lah Seperti itu ya Nah nanti akan Juga ada Harmonic Min Geometric Min Dan arigmatic Min Jadi kalau ini Kita sebut Adalah Normal distribution Ya Jadi Dari Median Minnya Sayap Kanan Dan sayap Kirinya Kurang lebih Simetris Ya Jadi dari Yang Landai Meningkat Kemudian Landai lagi Ini disebut sebagai Normal distribution Dan juga ada yang disebut sebagai Log normal distribution Ya Log normal distribution ini dia Meningkat Ya Dari data awal Dia sampai membesar Sampai titik puncaknya Kemudian Kembali Melandai Ya Ini disebut sebagai log normal Nah Sedangkan eksponensial Nah Dia lebih Kenaikannya lebih Lebih tinggi Ya Nah Ini kan Sering kita lihat Pada Kasus Jumlah Dari COVID Ya Penderita COVID Yang ada di Indonesia Ya Maka Peningkatannya eksponensial Nah Ini kita sebut sebagai eksponensial Jadi dari 1 Bisa menjadi 2 2 bisa menjadi 4 4 bisa menjadi 16 16 menjadi 3 2 Dan Begitu seterusnya Jadi Meningkatnya sangat tajam Nah Sedangkan ini Adalah contoh dari Power low Ya Jadi dia Mirip dengan log normal Tapi tidak Tidak semeningkat dari Sekuat Log normal dalam peningkatannya Ya Ini distribusi memiliki bentuk dan Parameter Nah Instagram adalah Bantuan grafis Untuk mencari bentuk sebarannya Ya Tadi bisa Normal Log normal Dan eksponensial Dan yang lain-lain Sebanyak Nah Contohnya apa Nah ketika kita melihat Ya Yang merah ini Ya Nah ini adalah Yang tersebut sebagai log normal tadi Ya Nah Persamaannya apa Kalau kita Kita sebut dia sebagai log normal Ya Maka adalah Sama dengan 1 per Teta akar 2 B Eksponensial Ya Pengkatnya ini ya Minus X berang mu Per 2 teta kuadrat Kemudian dikuadratkan Ya Nah yang kita sebut dia sebagai Normal distribution Berarti apa Berarti Teta nya 0,25 Mu nya 0 Nah yang kita sebut Dia sebagai log normal Berarti yang berwarna biru ya Nah berarti Teta nya 1 Mu nya 0 Sedangkan yang kita klasifikasikan Dia sebagai Eksponensial Ya berarti Teta nya 0,5 Mu nya 0 Nah itu jadi Salah satu Cara penentuan Apakah kita disebut Sebagai log normal Atau normal distribution Atau Eksponensial distribution Seperti itu ya Nah kita juga ada yang disebut Sebagai normal school transformation Jadi dalam Perhitungan statistik nanti ya Pada Gaussian ya Gaussian Itu Kita melakukan Transformation Seperti itu ya Nah jadi kalau kita tahu Ini adalah contoh dari Log normal Jadi perlah perhitungan Log normal ini yang paling Penyebaran data yang paling baik Nah namun Paling ideal ya Tapi kenyataannya Tidak selalu Seperti Ini Normal ya Nah kalau kita lihat Ini adalah Persentil dari 95 Nah jadi dia Sangat Simetris sekali ya Artinya Persentil 95 ini Panjang ini adalah 95% nya Nah berarti Sisa ini adalah 5% nya Artinya Ini adalah 2,5% data Ini 2,5% data Semakin tinggi Q nya Ya persentilnya Juga semakin Kecil ya Karena dia ter Terpotong ya Nah ini untuk Persentil yang 68% nya Seperti itu ya Nah Persamaannya Hal ini ya Seperti yang tadi ya Jadi kita menentukan Nilai dari Mu nya berapa Tetanya berapa Jadi kita bisa menentukan Tipenya yang mana Seperti itu ya Nah Dalam Statistik Gaussian Kita akan Melakukan Skor Transformation Menjadi Normal Distribution Nah jadi Maka akan ada Persamaannya nanti Mungkin tidak terlalu Detail ya Kita bahas disini Tapi kita cukup Tahu ya Ada Pengolahan ini Nah jadi data tersebut Ya Data yang merupakan Histogram tadi Yang tidak Penyebarannya Tidak Baik tersebut Ditransformasi Menjadi Normal Core Transformation Ya Jadi normal score Transformation Jadi masuk pada Normal score Space nya seperti ini Nah mana Persamaannya Terlebih seperti ini Persamaannya Ya Tapi ini Tidak terlalu dalam Kita bahas ya Karena ini ada di Gio Statistik Pembahasan Nah Sekarang kita masuk Pada pembahasan Mengenai Variogram Nah Nah jadi Apa saja yang kita Diskusikan mengenai Variogram Pertama adalah Prinsip perhitungan Dari Variogram Yang kedua adalah Interpretasi Variogram Ya Kemudian perhitungan Variomap Dan keempat adalah Pemodelan Variogram Ya Jadi ketika kita Melakukan Pembuatan Peta Ya Atau penyebaran Data Gio Statistik Kunci pertamanya Kita harus Ada data Variogram Ya Nanti itu Nanti yang akan Diolah Dalam hal ini Kita hanya membahas Mungkin dua saja Ya Yaitu Penyebaran Dengan metode Griging Dan juga Gaussian Ya Nah sama Keduanya itu Membutuhkan input Sebuah Data Variogram Nah Variogram Ya Overview-nya Adalah Fungsi Yang menggambarkan Tingkat ketergantungan Spasial Dari bidang Acak Spasial Atau proses Stochastic Ya Nah jadi Variogram ini Kita punya Nilai Ya Dan kita memiliki Arahnya Nah jadi Kita menghitung Nilai dan arah Ya jadi adalah Fungsi yang menggambarkan Tingkat ketergantungan Spasial Dari bidang Acaknya Nah berdasarkan Prinsip bahwa Dua titik yang Perdekatan Lebih cenderung Memiliki nilai Yang sama Daripada titik Yang saling Berjauhan Ya jadi kita Mencoba Mengakomodir Data-data Yang letaknya Jauh Dari titik Perhitungan Kita Ya Kalau datanya Semakin dekat Ya kita Perhitungannya Semakin mendekati Benar Nah namun Permasalahannya Kalau data yang Kita punya Jauh Ya Nah maka Nilai Di antara Data 1 Dan data 2 Yang jauh Itu Bagaimana Nah itu adalah Salah satu Pendekatan Statistiknya Menggunakan Variogram Nah dua Aspek utama Variogram Yang pertama adalah Betapa miripnya Dua nilai Tepat di samping Satu sama lain Ya umumnya Seperti itu ya Semakin dekat Datanya Maka Dia akan Semakin Mirip Nah yang kedua Adalah Seberapa jauh Poin harus Berbeda Sebelum Tidak ada Hubungannya Satu sama lain Ya Jadi ketika Semakin jauh Titik tersebut Maka Kita Kita mengasumsikan Dia akan Semakin Berbeda Ya Namun Seberapa jauh Dia Sehingga kita Mengatakan Dia Sudah sangat Berbeda Nah ini Salah satu Perhitungan Yang kita lakukan Pada Variogram Ya Nah Mana Variogram Nah ini Yang kita sebut Sebagai Data Variogram Ya Jadi ada Poinnya Nah Titik-titiknya Dan juga ada Garisnya Ya Ini adalah Model Variogram Artinya apa Titik ini adalah Perhitungannya Perhitungan Sebaran data Tersebut Nah ketika Kita Menginterpretasi Ya Menginterpretasi Variogram Maka yang garis Berwarna Biru ini Nah jadi Variogram Itu adalah Ukur Variabilitas Dengan Jarak Ya Jadi kalau kita Lihat Semakin ke kanan Sumbu X-nya Maka Spiration distance-nya Atau lag-nya Semakin Besar Ya Artinya apa Semakin jauh Semakin jauh dia Maka Kemungkinan Perbedaan datanya Semakin besar Semakin dekat dia Maka Kemungkinan datanya Semakin mirip Ya Sumbu Y-nya adalah Variogram Estimate-nya Estimation-nya Nah jadi Jarak yang lebih jauh Maka Variabilitasnya Yang lebih Besar Ya Semakin jauh dia Variabilitasnya Ya Variance-nya Variabilitasnya Tadi Semakin Besar Nah Dihitung dalam Tiga arah Ya Biasanya kita Dihitung dalam Tiga arah Adalah Major Horizont-nya Kemudian Minor Horizont-nya Dan juga ada Secara Vertikal Ya Nah biasanya Kalau vertical ini Adalah data sumur Ya Kalau Major Horizontal ini Berarti Mungkin Searah dengan Penyebaran Vasies-nya Ya Kalau minor Horizon ini Berarti dia Tegak lurus Terhadap penyebaran Vasies-nya Seperti itu Nah Prinsip dari Variogram Ya Prinsipnya Yang pertama adalah Variogram Menggambarkan Variance Antara titik data Sebagai fungsi Dari jarak Titik data Lag-nya Ya Lag Jadi kalau kita lihat Di gambar ini Ya ini adalah Sumbu X Eh sumbu Y Sumbu X Maka kita akan ada Direction-nya Ya Arahnya Arah data Kalau dia bersifat horizon Nah ini Arahnya Berapa Derajat Kalau ini kita anggap adalah 60 Derajat Maka kita akan ada Lag-nya Ya Lag-1 Lag-2 Lag-3 Lag-4 Semakin jauh dia Artinya lag-nya Semakin besar Artinya lag-nya Semakin jauh Nah Itu perhitungannya Ya Nah jadi Menggambarkan varian Antara titik data Sebagai fungsi Dari jarak Dan titik data Lag-nya Ya Nah ini Berarti saya nanti H ya Lag-nya Sebagai H lag-nya Nah lag-nya Menentukan Rentang jarak Yang diberikan oleh Jarak minimum Dan maksimum Jumlah titik data Dalam lag Memberikan angka 0N Ya Jadi nilai N ini nanti Ya Itu adalah Jumlah titik Data dalam lag-nya Nah Variance lag Adalah Variance rata-rata Dari semua titik Data yang dipisahkan oleh Lag ini Nah makanya dari Persamaan ya Ya Rumusnya Dari Dari Perhitungan varigram Inilah seperti ini ya Jadi gamma H Ya H K Nah ini adalah Sebagai lag distance-nya ya Baik H minimum Sampai H Maksimumnya Itu sama dengan 1 per N Ya Tadi n itu adalah jumlahnya ya Jumlah titiknya tadi K Sigma Ya NK I sama dengan 1 Nah ini ya Kalau dia merupakan data Subsurface ya Atau Vertical Jadi Z Z X1 Dikurang Z Y1 Kemudian Dikwadratkan Nah ini adalah Persamaan untuk mendapatkan data-data Variogram Ya Nah contohnya apa? Contohnya seperti ini Kalau kita melihat dari data Vertikal Nah kita disini mendapatkan data porositas misalnya ya Setelah melakukan perhitungan Petropisik Maka kita mendapatkan setiap interval ini Porositas Masing-masing Nah Seperti ini ya Artinya apa? Artinya Ini adalah contoh varian untuk Lag Lagnya yang satu Ya Satu distance Jadi Selangnya Per satu Poin Nah maka Dalam rumus tersebut Ya Nah kalau kita lihat Ini ya Samanya Gamma H1 Sebenarnya 1 per 2 N1 Sigma ya N1i Sebenarnya 1 Itu adalah Porositas i ditambah 1 Dikurang porositas i Dikwadratkan Nah ketika kita mengambil nilai yang ini Artinya apa? Artinya adalah Porositas 2 dikurang porositas 1 Kwadrat Ya kan? Ditambah Porositas 3 Dikurang porositas 2 Dikwadratkan Dan terus ditambahkan Ya Karena dia adalah sigma tadi Terus ditambahkan sampai data Yang mau Ujung dari yang kita mau interpretasi Nah Kalau lebih seperti itu Nah persamaannya seperti ini Ya 1 per 2 N 1 Dikali sigma Sigma Porositas 2 Dikurang porositas 1 Kwadratkan Nah kalau dia Lagnya adalah 2 Ya artinya dia Selah 2 Jadi kalau tadi itu adalah Kita membandingkan antara 1 dan 2 Kalau inilah kita membandingkan 1 dan 3 2 dan 4 3 dan 5 Begitu seterusnya Sehingga Persamaan yang kita Ambil adalah Porositas 3 Dikurang porositas 1 Dikwadratkan Ditambah porositas 4 Dikurang porositas 2 Dikwadratkan Nah begitu seterusnya Jadi Kita tahu tadi Kita ada lag 1 Lag 2 Lag 3 Lag 4 Dan seterusnya Jadi ini Untuk mendapatkan Data tersebut Ya Secara Statistik dan Direction ya Secara Arahnya Sebenarnya Nah contohnya mana Contohnya adalah Seperti ini Ya Calculating eksperimen variogram Nah Dalam hal ini Kita menggunakan Rumus yang tadi ya Nah jadi Gamma ya Gamma H Itu sebenarnya 1 per 2 NH Sigma NH I kurang 1 Nah ini Porositas I tambah H Dikurang porositas I Dikwadratkan Nah kalau kita memiliki Suma Data porositas Seperti ini ya Secara vertikal Dari yang paling atas ya Procesnya 3 5 3% 5% 7 6 4 1 Dan sekian Nilainya Nah Bagaimana kita Dapat menggambarkan Sebuah Data variogram Ya Nah dalam hal ini Kita akan Menghitung dari Lag 1 Sampai lag 4 Misalnya Contohnya ya Lag 1 Sampai Lag 4 Jadi lag 1 Itu artinya Semakin dekat Dengan titik 0 nya tadi ya Semakin jauh Lag Semakin jauh Berarti lag nya Semakin besar Nah lag 1 Artinya apa Kalau kita masukkan Dalam persamaan ini Berarti gamma 1 Sama dengan 1 per 2 Dikali N Nah N nya berapa Disini 1 Ya Ini data kita Ini tambahannya 1 2 3 4 5 6 7 Ya jadi 7 ditambah data yang Titik perhitungan kita Nah Jadinya 1 per 2 Dikali 7 Ya Nah kemudian Dikali dengan Sigma Ya Sigma Porositas 2 Dikurang porositas 1 Porositas Dikurang porositas 2 Porositas 4 Dikurang Porositas 3 Ya artinya apa Artinya 5 Ya Dikurang 3 Dikuadratkan Ya Maaf ini Ini dikuadratkan ya Nah kemudian 7 Dikurang 5 Dikuadratkan Ya Seperti itu ya Nah Begitu Seterusnya Sehingga apa Sehingga kita dapat adalah Untuk lag 1 nya 1 per 14 Dikali Ya 5 kurang 3 Itu adalah 2 Dikuadratkan 4 Ya 7 dikurang 5 Itu adalah 2 Dikuadratkan 4 6 dikurang 1 Eh 6 dikurang 7 Atau adalah minus 1 Dikuadratkan menjadi 1 Ya 4 dikurang 6 Adalah minus 2 Dikuadratkan menjadi 4 Ya Begitu seterusnya Sampai 4 Dikuadratkan 1 adalah 3 Dikuadratkan menjadi 9 Maka pada lag 1 Kita mendapatkan Nilainya adalah 31 Per 14 Yaitu 2,214 Nah ini Mendapatkan lag 1 Dimana poinnya Nah poinnya adalah Disini Ya Mendapatkan sumbu X Itu adalah Range nya Ya Untuk lag nya Nah pada yang Lag 1 Ya range 1 ini Poinnya disini Nilainya Nilai gamma nya Adalah 2,214 Nah Seperti itu ya Nah Untuk yang lag 2 Juga sama Ya 1 Ya Per 2 Dikali 6 Karena kita Menghitung yang Ke bawahnya sekarang Ya Jadi yang ini Yang lag 1 Lag 2 ke bawah Lag 3 ke bawah 4 dan seterusnya Seperti itu ya Nah pada lag 2 ini Ya Jadi 1 per 2 Kali 6 Dikali sigma nya 7 kurang 3 Eh Dikwadratkan Kemudian Ini ya 7 dikurang 3 Ya lag nya Maaf Lag nya sudah semakin Selah 2 ya Jadi 7 Dikurang 3 Ya kan 6 Dikurang 5 4 dikurang 7 1 dikurang 5 Dan begitu seterusnya Dan dia nanti Dikwadratkan Nah jadinya kita mendapatkan Kurang lebih seperti ini ya 7 dikurang 3 adalah 4 Dikwadratkan 16 6 dikurang 5 1 Dikwadratkan 1 Seperti itu ya 4 dikurang 7 Minus 3 Dikwadratkan Menjadi 9 Nah begitu Seterusnya Sehingga kita mendapatkan Pada lag 1 adalah 69 Per 12 Sehingga dapatnya adalah 5,75 Nah lag 3 juga sama Ya Jadi 6 dikurang 3 6 Dikurang 3 4 Dikurang 5 1 1 dikurang 7 Dan nanti Dikwadratkan Semua sigma Nah Tapi jumlah n Sudah Berkurang ya Nah n Dari yang hitungan ini Nah ini Kalau ini kan n nya 1 2 3 4 5 6 Kalau ini 7 1 2 3 4 5 6 7 Ya begitu seterusnya Semakin Besar lag nya Ya artinya Pembagi nya semakin Kecil Nah inilah untuk yang 4 Berarti 2 dikali 4 Nah kita mendapatkan 7,124 Nah ketika kita Menggambarkan pada Varigram nya Maka ini Ya pada Lag 1 Range 1 2,214 Pada yang 2 Nilai nya adalah 5,75 Ya seperti itu ya Nah pada yang ketiga Itu adalah 7,1 Nah pada yang keempat adalah 7,124 Nah inilah Contoh perjalanan varigram nya Ya Jadi ini adalah range nya Ya Ini adalah point Namanya Nah nanti kita akan Mendapatkan nilai seal nya Ini ya Hasil nya berapa Nah jadi Ketika kita Meng-calculating Data search Nah ini adalah Varigram yang kita Punya Nah maka kita Akan ada Angle nya disini ya Nah jadi Karena jarak Titik input Yang tidak teratur Area pencarian Harus ditentukan Dalam pencarian titik Yang terletak Pada kisaran jarak Yang diberikan oleh Lag Ya lag nya tadi ya Nah ini ada lag nya Nah inilah lag tolerance nya Ya Nah inilah lag dari Distance nya Nah ini adalah Angle nya Dan kita akan Akan membatasi ya Akan ada Angle tolerance Dan lag tolerance nya Disini Jadi ini adalah Bandwidth Ya yang dari Sudut angle nya tadi Dan juga Terhadap Lag tolerance nya Ya Bandwidth Nah bandwidth itu adalah Distance cut off Ya jadi ada cut off nya Kita tentukan nanti Besarannya berapa Yang mau kita hitung Used to prevent The lag bin Search area From become too large Jadi Kita Sebaiknya Tidak terlalu besar Ya Bandwidth Bandwidth nya Maka kita harus Membatasi Karena semakin besar Nanti Data error nya Juga semakin Besar kita dapatkan Kemudian juga ada Angle tolerance Nah ini angle tolerance nya Nah Besaran ini Nah ini juga sama Semakin kecil Semakin bagus Nah ini It would be too Restrictive To expect All pair In a given Direction To lay along The exact line Representing This Selected Direction Jadi Setelah kita sudah Dapat Angle nya Nah Kita akan membuat Range nya Range dari angle nya Tolerance nya berapa Ya Kalau ini adalah Anggapnya 60 Ya berarti Kalau kesini kan Berkurang Ya Bisa menjadi 50 Kalau ini bisa bertambah Bisa menjadi 70 Seperti itu ya Nah ini Tolerance kita berapa Semakin kecil Semakin tajam Datanya Nah ini juga sama Bandwidth nya juga Juga sama Seperti itu ya Nah juga ada Lack Tolerance Lack tolerance Ya Yang ini Nah ini jadi Artinya kan Lack 1 Lack 2 3 4 5 Dan seterusnya Nah Lack tolerance Ini ya Batasannya Antara N Jadi N dan N persatunya Seperti itu Nah jadi Lock Lack tolerance Itu adalah Distance Plus minus Jadi dia bisa Plus maupun minus Lack spacing Within Which data Will be Considered Belonging to A given Lack Nah jadi Kalau disini Ya masih Masuk Lack Anggaplah ini Masuk Lack 2 Data di dalam Ini Berarti yang disini Sudah masuk Data Lack Ketiga Nah kurang lebih Seperti itu Tampilannya Nah ketika kita Sudah mendapatkan Data Variogram tersebut Maka kita mulai Menginterpretasinya Ya Nah parameternya Apa Sudahnya Nah kurang lebih Parameternya Ada 4 Ya Yang pertama adalah Variance Artinya apa Perbedaannya Ya Adalah Average degree Of differences Between Pair point Ya Pairs point Artinya ada Perbedaan dari Dua lah Dua data Nah posisinya Dimana Berada pada Sumbu G Nilainya Ya Kemudian juga Kita ada Nilai seal Seal ini adalah Ambangnya Ya Jadi The biggest variance Between data Data variance For Large Lack Ya Artinya apa Seal itu adalah Yang ini Ya ketika kita Menginterpretasi Data tadi ya Data yang berupa Dot putih ini Kita interpretasi Dari data Garis merah ini Ya Nah ketika dia Sudah mencapai Titik maksimumnya Ya Arti grafis merah ini Sudah menjadi datar Nah ini tersebut Sebagai sealnya Titik sealnya Ambangnya Ya Nah Kemudian juga Tersebut sebagai Range Ya Jarak Ya Nah ini adalah Distance to the seal Nah jadi Nah kalau seal itu Dari variance-nya Kalau range itu Dari Distance-nya Expression distance-nya Tolaknya Seperti itu ya Nah jadi Ya berarti kalau sealnya Disini ya Range-nya adalah yang Disini 4, Sekian lah Nah Seperti itu ya Nah juga ada Yang tersebut sebagai Nugget Nah nugget ini Lepada titik Ini Ya Nah nugget ini adalah Degree of Dismilality At zero distance Nah jadi ini Experimental Error Nah ini Masih Sangat subjektif Ya Nah jadi Biasanya Try and error Seperti itu Nilainya Nah jadi Kalau dia semakin Ke bawah Ya dia Semakin Baik ya Tapi nanti Datanya akan Semakin Tidak make sense Nah nanti kita Lihat ya Apa efek dari Nugget ini Nah efeknya Ya Jadi variogram parameter Dan pengaruhnya Terhadap hasil Creaking Misalnya ya Kalau kita Asumsikan ke dalam Creaking ya Kalau kita korelasikan Terhadap Creaking Nah efek lagi Apa Sangat Sensitive Ya Jadi dia akan Mengarah kepada Rata-ratanya Nah kalau Tipe Nah tipe ini Ketika kita Mengambil interpretasi Tipenya bisa Tiga Ya kurang lebih ya Bisa berupa Spherical Ya Yang umum itulah Spherical Bisa dia bersifat Eksponensial Ataupun dia Bisa bersifat Gaussian Nah jadi Tipe ini Perbedaan besar Dimungkinkan Ketika variogram Gaussian Digunakan Jadi dia ngefek Ketika Kita menghitung Pada Gaussian Kalau pada Spherical Ya Linear Linear At Origin Ini kan ya Jadi dia Origin nya Standar biasa Ya Reach Seal At Greeter Distance Jadi dia Mendapatkan Seal nya Pada Jarak Greeter nya Greeter Distance Disini Nah sedangkan Eksponensial Yang berwarna Hitam Tebal Ini Nah ini adalah Linear At Origin Ya Pada awalnya Dia linear Nah pada Ujungnya Dia kan Asymptotic Approach To Seal Jadi dia Jadi dia Bersifat Asymptotic Ketika mencapai Seal Disini Nah Sedangkan Pada Gaussian Nah Yang ini Yang tipis Ini Maka Zero slope At origin Jadi slope nya Origin Ya Kecil Menekati Zero Dan nantinya Pada ujungnya Bersifat Asymptotic Approach To Shield Nah ini Efeknya Nanti banyak Nah ini adalah Salah satunya Perbedaan besar Ketika pada Gaussian Nah Kemudian ada Range Range Ini tadi Efeknya Apa Range Yang lebih besar Berarti Lebih banyak Kontinuitas Disana Nah kemudian Antara Variance Dan Skill Tidak berpengaruh Terhadap Hasil Estimasi Hanya Krieging Variance Yang terpengaruh Yang bukan Melupakan Hasil Explicit Di Petral Nah ini Salah satu Tools Yang kita Gunakan Oke ya Nah jadi Properties Of variant Model type Jadi Gaussian Gaussian itu Nilai Grid Yang berdekatan Sangat Mirip Nah Grid Harus Berpendekatan Asimptotik Ke Shield Jadi Titik data Di luar range Memiliki pengaruh Pada setiap Nilai Node Grid Nah Untuk yang Spherical Nilai Grid Yang berdekatan Mungkin Berbeda Nah Pertarutan Resultan Noiser Dari Grid Goes Jadi Akan ada Noise Noise Dari Hasil Pemetaannya Pengaruh Titik data Dibatasi oleh range Nah Exponential Nilai grid Yang berdekatan Mungkin berbeda Nah Resultan Memetakan Sedikit Lebih Noiser Daripada Grid Spherical Jadi Lebih Lebih besar Dari yang Spherical Pendekatan Asitotic To Shield Nah Jadi Selanjutnya Pemodelan Variogramnya Pertama Itu Paskan Model Variogram Experimental Apakah Desperical Gaussian Atau Exponential Yang kita Ambil Nah Proses Interpretatif Harus Memperhitungkan Pengetahuan Geologi Jadi Harus Ada Tetap Kontrol Dari Geologinya Berupa Facies Biasanya Kemana Penyebaran Facies Kalau kita Sudah Mendapatkan Channel Tadi Kalau kita Sudah Interpretasi Seismik Atributnya Kita bisa Interpretatif Dari Facies Nah Berikutnya Adalah Model Variogram Vertical Kalau dia Vertical Berarti Apa Seperti Data sumur Tadi Kita perlu Banyak Data Nah Diperkirakan Dengan Mudah Karena Dia Sifatnya Continue Jadi Interval Satu Meter Dia Tetap Ada Data Dia Lebih Mudah Kalau Dia Penyebarannya Distance Jauh Dan Antara Satu Titik Dengan Titik Lain Tidak Ada Data Berarti Error Semakin Besar Nah Variogram Horizontal Nah Kalau Bersifat Horizontal Biasanya Datanya Sedikit Ya Karena Jarang Ada Orang Mau Melakukan Pembuaran Pada Daerah Zona Yang Yang Mesti Misterius Seperti Itu Ya Terus Biasanya Bersifat Tersirat Dari Pengetahuan Geologi Jadi Kontrol Geologi Sangat Besar Dalam Hal Ini Untuk Mendapatkan Keberhasilan Nah Kemudian Dapat Diturunkan Dari Sumber Data Berkorelasi Nah Jadi Semakin Besar Semakin Dekat Kemungkinan Semakin Mirip Korelasinya Semakin Besar Seperti Itu Ya Bisa Bisa Kita Turunkan Nah Coba Kita Lihat Applied Nah Ini Kalau Kita Lihat Secara Vertikal Dari Data Sumur Nah Ini Kita Sudah Dapat Data Porsitas Misalnya Contohnya Artinya Semakin Merah Semakin Besar Porsitasnya Semakin Biru Semakin Kelap Semakin Kecil Seperti Itu Nah Kalau Kita Lihat Mungkin Ini Adalah Radius Search Radiusnya 130 Meter Ya Nah Ini Kita Lihat Dia Cautioning Upward Ya Ini Cautioning Upward Ya Kalau Ini Dia Bloki Saja Modalnya Polositasnya Nah Contoh Perlagu Valigram Data Portas Lock Siklik Dengan Trend Maka Yang Kita Dapat Apa Kita Dapat Seperti Perhitungan Nah Kita Akan Mendapatkan Data Naik Kemudian Dia Turun Naik Turun Naik Artinya Apa Ini Kemungkinan Hull Efek Kalau Kita Lihat Dari Atas Dia Kecil Nilainya Kemungkinan Apakah Disini Ada Dari Hull Efek Nah Ini Juga Kita Dapatkan Apa Ini Seolah Seperti Naik Turun Jadi Studi Petrofisik Pun Sangat Vital Dalam Perhitungan Variogram Untuk Sumur Karena Memberikan Efek Variogram Yang Berbeda Nah Ini Barulah Merupakan Trend Dari Datanya Efek Efeknya Apa Kalau Kita Lihat Secara Statistik Misalnya Kalau Kita Punya Data Yang Very Noisy Statistiknya Seperti Apa Kita Dilihat Histogram Seperti Ini Kalau Ini Yang Noisy Histogram Seperti Ini Yang Smooth Histogram Seperti Ini Tidak Terlalu Jauh Berbeda Dari Histogram Nah Kalau Pada Variogram Nah Dia Akan Sangat Terpengaruh Nah Ketika Very Noisy Kita Dapatkan Variogram Nya Sangat Ngacak Sekali Ketika Dia Noisy Sampai Dia Smooth Ya Maka Variogram Nya Dapatkan Sangat Rapi Sekali Nah Kalau Ini Rapi Karena Distance Interval Sangat Tertip Jadi 1 1 1 Kalau Vertical Kalau Horizontal Dia Distance Sangat Sulit Nah Salah Satu Efek Yang Sangat Berpengaruh Itu adalah Anisotropy Tadi Jadi Jika Anda Mengukur Ukuran Partikulat Dalam Kompleks Channel Anggaplah Ini Sebuah Channel Nah Kalau Kita Menghitung Dia Itu adalah Lintang Melintang Dari Channel Maka Anisotropinya Semakin Besar Dibandingkan Kita Menghitung Sepanjang Channel Karena Perubahan Sepanjang Channel Relatif Kecil Dia bersifat Homogen Nah Kalau Dia Tegak Lurus Atau Melintang Dari Channel Terubah Terubah Kita Tau Fasius Ini Mungkin Adalah Channel 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 Nah Kalau Pada Levy Ini Jadi Akan Terpengaruh Dengan Materi-materi Sedimanya Lebih halus Apalagi Kalau Pada Flood Plane Sudah Dipengaruhi Oleh Lempung Impah Banjir Flood Plane Shell Maka Dia Akan Berubah Secara Lateral Pengetahuan Geologi Sangat Diperlukan Ketika Melakukan Pemodelan Dalam Geostatistik Dalam Variogram Dalam Geostatistik Kita Mendefinisikan Anisotropi Sebagai Karakteristik Dari Sekumpulan Nilai Data Jika Ada Perbedaan Yang Jelas Bagaimana Nilai Data Berubah Dalam Satu Arah Versus Bagaimana Mereka Berubah Ke Arah Lain Maka Kumpulan Data Tersebut Dikatakan Anisotropic Nah Inilah Contoh Dari Variogram Map Kita Membuat Map Kalau Tadilah Contoh Vertikal Ini Kita Melihat Contoh Lateral Lateral Itu Berupa Map Berupa Peta Misalnya Maka Kita Membagi Ada Yang Tersebut Sebagai Major Minor Nah Kalau Kita Asumsikan Ini Adalah Channel Sepanjang Inlet Channel Nah Apa Yang Kita Dapat Dari Variogram Kita Dapatkan Variogram Berwarna Hitam Artinya Apa Perubahan Datanya Relatif Smooth Jadi Dia Meningkat Secara Normal Saja Bisa Bukan Lock Normal Saja Kenaikannya Tapi Ini Kan Variogram Bukan Bukan Histogram Sedangkan Yang Berwarna Merah Yang Melintang Ini Atau Yang Minernya Ini Miner Direction Maka Nilai Variogram Akan Cepat Perubah Ya Karena Dari Satu Lack Lack Satu Lack Yang Berikutnya Seterus Seterusnya Itu Peningkatannya Sangat Drastis Berbeda Dengan Yang Berwarna Hitam Di antara Lack Satu Dengan Yang Lain Peningkatannya Lebih Smooth Makanya Yang Berwarna Merah Ini Dia Langsung Naik Lebih Tinggi Seperti Itu Ya Nah Ini Contoh Contoh Pada Variogram Map Geometri Anisotropi Ya Nah Kalau Ini Contoh Dari Zonal Anisotropi Ya Kurang lebih Juga Mirip Nah Ini Yang Berwarna Hitam Ya Majernya Ya Dia Peningkatan Dari Nilai Variogram Tidak Terlalu Drastis Ya Dibanding Berwarna Merah Kalau Berwarna Merah Dia Langsung Sangat Tinggi Ya Jadi Sampel Varga Major Mineral Direction So Differential Hesil Hesil Berbeda Hesil Hesil Disini Untuk Yang Major Minor Lebih Tinggi Nilainya Nah Ini Adalah Beberapa Tipe Dari Variogram Ya Nah Jadi Setelah Kita Memasukkan Data Contoh Bisa Kita Klasifikasi Nah Inilah Contoh Dari Klasikal Ya Nah Klasikal Dari Variogram Nah Disini Kita Masih Bisa Untuk Yang Leg Kecilnya Ya Leg Yang Satu Dua Tiga Kecilnya Itu Masih Bisa Kita Dapat Semua Sampai Pada Titik Seal Teratas Baru Dia Akan Flare Seperti Ini Nah Ini Contoh Dari Klasikal Variogram Nah Ini Contoh Dari Semimadogram Ya Nah Dia Di Belakangnya Cukup Kacak Ya Nah Sini Juga Cukup Kita Pada Tidik Awalnya Tidak Bisa Kita Dapatkan Nah Ini Contoh Dari Parwise Relatif Variogram Ini Contoh Dari Logaritmik Logaritmik Ini Yang Lebih Ngacak Ya Sangat Mengacak Sekali Datanya Sehingga Perhitungannya Interpretasi Variogram Juga Semakin Sulit Yang Ini Nah Jadi Variogram Modeling Summary Mengapa Pemodelan Variogram Variogram Creaking Ataupun Simulasi Membutuhkan Variogram Yang Mulus Dan Continue Yang Memenuhi Sifat Matematika Tertentu Nah Model Variogram Yang Mendekati Variogram Sample Sebaik Mungkin Memenuhi Ketentuan Ini Ya Jadi Parameter Model Variogram Masuk Kepersamaan Creaking Nah Jadi Ketika Kita Mau Membuat Creaking Ya Membuat Map Ya Horizontal Creaking Salah satu inputnya Kita membutuhkan Variogram Ya Maupun Gaussian Maupun Creaking Nah Sekarang Kita Masuk Kepada Creaking Ya Nah Creaking Pembahasan Kita Ini Berupa Prinsip Dari Creaking Kemudian Jenis Creaking Pengaruh Parameter Model Variogram Pada Hasil Creaking Nah Prinsipnya Apa Creaking Adalah Teknik Interpolasi Berdasarkan Sifat Statistik Fundamental Dari Data Meant Min Kemudian Variance Dengan Anggapan Stasionalitas Kemudian Min Tidak Berubah Secara Lateral Dan Tidak Ada Trend Jadi Ketika Pemodelan Yang kita Lakukan Tidak Terlalu Romit Ya Creaking Itu Cukup 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 Bisa Kita Gunakan Ya Nah Ini Contohnya Nah Prinsipnya Apa Prinsipnya Nah Ketika Kita Ingin Mengetahui Sebuah Titik Ya Nah Artinya Titik Ini Kita Tidak Ketahui Namun Titik Ini X1 X2 Dan X3 Itu Kita Ketahui Nilainya Nah Ini Nah Sehingga Kita Masukkan Dalam Persamaan Ya Artinya Apa X0 Sama Dengan Sigma Ni Ya Nah Ini Adalah Lambda I Wakenya Tadi Dikali Z XI Nah Z XI Ini Yang Kita Ketahui Nilainya Nah Jadi Nilai Yang Tidak Diketahui Pada Posisi X0 Dihitung Dari Kombinasi Linear Dari Titik Data Sekitarnya Kalau Ini Berarti Titik X1 X2 X3 Ya Bobot Dihitung Dari Model Variogram Ya Jadi Lambda 1 Ini Kita Dapat Dari Nilai Variogram Maka Kita Membutuhkan Nilai Variogram Disini Ya Nah Jika Posisi X0 Berada Di Luar Range Titik Data Nilai Pada X0 Mendapatkan Nilai Min Yang Berasal Dari Data Hanya Mendekati Benar Untuk Mendekau Sian Dan Eksponen Sial Artinya Apa Ketika Variogram Sudah Kita Cari Kita Dapat Dan Kita Bisa Menghitung Mengestimasi Dari Kriking Dari Persamaan Ini Artinya Nah Seperti Itu Ya Nah Linear Equation System To be Solved Nah Kurang Lebih Matrix Seperti Ini Jadi Disini Kita Punya Nilai X 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 Kemudian Kita Kalikan Dengan Variogram X 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 Prinsipnya Seperti Ini Namun Nanti Aplikasinya Kita Juga Bisa Menggunakan Software Karena Kalau Dihitung Satu Per Satu Dia Lama Lama Perhitung Nah Properties Of Krieging Yang pertama adalah menghargai data input dengan tepat jika nuggetnya 0 Nah ini adalah yang utamanya Nah area di luar pengaruh data mendapat nilai rata-rata dari semua data masukan Jadi dia mengambil nilai rata-rata Dia menghargai anisotropy Kemudian tidak cocok untuk kumpulan data yang besar Nah tidak menghargai fault Jadi ketika ada discontinue pada penyebaran sebuah horizon Dia tidak akan menghitungnya Jadi dia akan terus berjalan saja Jadi efek-efek dari sesar dia tidak dapat diakomodir Contohnya apa? Nah contohnya seperti ini Nah ini ketika kita melakukan interpretasi variogramnya menggunakan Gaussian model Nah ini ada contohnya ada yang eksponensial, ada spherical, ada Gaussian Nah ketika kita menggunakan ya Di sini adalah range-nya adalah 5000 meter Nah apa yang kita lihat di sini? Nah yang kita lihat adalah Gaussian model ya Menghasilkan Mendapatkan hasil Yang lebih smooth Lebih smoother dibandingkan yang spherical dan eksponensial Ya Kalau kita lihat di sini kan Di sini dia lebih realistis Kalau di sini kan Kalau kita lihat yang berwarna ungunya Ya Lebih Buram ya Tanpa ada batasannya Sedangkan yang Gaussian ya Dia akan lebih Lebih smooth Ya Nah Kalau ini adalah influence of model type-nya ya Tipenya ya Tipenya ya Tipenya yang ada tiga Kalau ini adalah dari range-nya Ya Range yang kita gunakan tadi Batasan seal tadi ya Nah terhasil dengan range-nya Kalau range-nya Dia 5000 Kita dapatkan seperti ini Ya Semakin besar range-nya Semakin 50.000 meter Maka range-nya semakin Semakin smooth ya Semakin Semakin Luas capupannya ya Kalau ini Artinya apa? Bagian ini kita tidak mendapatkan data ya Bagian luarnya ya Datanya sangat Tipis sekali Nah sedangkan Kalau misalnya range-nya 50.000 Ya kita Dapat nilai contour Di semua Daerah Di semua daerah Ya Nah ini kalau kita Melihat dari azimutnya Ya Nah disini kita menggunakan Range-nya itu Sama ya 50.000 Sampai 30.000 Nah cuma perbedaannya adalah Azimutnya ya Ketika kita Sudah tahu Ya nilai anisotropinya Nilai anisotropinya tadi ya Artinya apa? Artinya kalau kita sudah Menginterpretasi bahwa Inilah channel-nya ya Nah Channel body-nya Nah kita Menghitung Anisotropinya ya Paralel terhadap channel-nya ya Nah maka hasil yang kita dapatkan Kurang lebih Ada trend-nya Seperti ini ya Ketika kita menghitung Minus 45 derajat Nah tapi ketika kita Menghitung dia plus ya Artinya kalau minus itu ke kiri 45 derajat Kalau plus itu ke kanan 45 derajat Nah disini dia akan lebih Random Ya hasil yang kita dapatkan Lebih Lebih random Nah jadi dalam interpretasi Kita juga Semakin Sulit ya Kalau ini kan kita bisa Menginterpretasikan Inilah channel-nya Ya kan Nah inilah tinggiannya Mungkin saja ini channel fill Kalau dia merupakan Data Isopah Seperti itu ya Nah kemudian adalah tinggiannya Tapi kalau seperti ini kan Dia seperti Discontinue Ya jadi Sudutnya Itu juga sangat Berpengaruh Jadi ini ada hasil yang good Yang bagus Ini adalah yang Kurang bagus lah Nah seperti itu ya Nah sekarang efek dari nugget Ya Nah kita-kita Mengambil tadi ya Anisotropinya 45 derajat Tadi Nah ketika kita Menggunakan nuggetnya Satu ya Nah inilah yang minus tadi Minus 45 Ini adalah yang 45 derajat tadi Ya Nah inilah nuggetnya 0,1 Kita ambil Sedangkan ini adalah nugget yang Satu Jadi rata-ratanya Efek rata-ratanya Sangat sensitif sekali ya Nah semakin 0 Semakin kecil nilai nuggetnya Hasilnya akan semakin bagus Nah semakin besar nilai nuggetnya Dia akan semakin Rata-ratanya beda tipis ya Jadi kita tidak bisa mendapatkan Perubahan Perubahan data Statistiknya Nah lebih seperti itu ya Nah Ini Compression gridding algoritma Ya Nah ini Perbandingan antara Convergent gridding Nah ini adalah Krieging Ya Krieging dengan azimut Minus 40 Nah plusnya apa Disini Dia adalah standard Grading Algorithm Ya Nah kemudian dia adalah Extrapolation control Jadi melakukan Extrapolasi ya Ada kontrolnya Nah excellent Fold handling Ya Jadi kita Discontinue nya sangat Sangat Bisa di Dimasukkan Diperhitungkan Untuk nilai Fold nya ya Disini ada fault Kemudian disini ada fault Jadi keliatan Disini Discontinue nya Kemudian Suitable For large Input data And large grid Ya jadi dia Karena tidak terlalu berat ya Gradingnya Jadi bisa masuk Nah minusnya No handling of Anisotropy Jadi dia dalam Anisotropy Anisotropy Dia kurang bisa Mengakomodir Seperti itu ya Nah ini Nah untuk yang Krieging ya Nah plusnya apa Control over data Influence range Ya jadi Control Hampir semua data yang Influence range Influence range Nah disini Nah kemudian juga ada No extrapolation Ya jadi kalau dia Grading ya Kalau dia kosong ya Berarti dia akan melakukan Extrapolasi Sedangkan Krieging dia No extrapolation Take data Min value ya Nah kemudian Anisotropy Handling Jadi dia bisa Menghitung Anisotropinya Ya Baik yang major Ataupun minornya Nanti ya Minusnya adalah No fault boundary handling Cuma dia Untuk fault Dia tidak Tidak bisa ditangani ya Nah Bagus begitu Not suitable For large grid Or input Jadi Kalau grid Gradingnya besar Dia tidak Tidak baik Tidak bagus Untuk yang Krieging Nah Ini Kalau ini Kalau ini adalah Convergent Grading Nah kalau ini adalah Inverse distance Gradingnya Ya Bentukannya berbeda Nah ini Dia bisa menangani Anisotropy cukup baik Ya Suitable for Any grid Or data size Ya Limited control Over bull eyes Nah cuma masalahnya kita Mendapatkan Bull eyes Dalam pemodelan Bull eyes Tidak Tidak baik Tidak bagus Bisa Menjadikan Misinterpretasi Nantinya Dan dia juga Bad Extrapolator Extrapolator Ya Extrapolasinya Buruk Ya Dan juga No fault handling Nah Ini adalah Contoh dari Calculate surface From well top Guide by seismic horizon Above well top Ya Jadi ini adalah Data Subsurface nya Nah ini adalah Trend surface Ya Ini kita dapat dari Seismic horizon Jadi artinya kita Melakukan interpretasi Dari data seismic Baik horizon nya Maupun fault nya Ya Yang hitam ini adalah Fault nya Sesarnya Nah Sesarnya Nah ini adalah Contoh dari Well top Cricking of residual Jadi Kita sudah Data Sudah punya data Data top Dari sumurnya Nah ini Nah ini kita coba Untuk Cricking Ya Kita lakukan pemodelan Karena kita sudah ada Data-data top nya Ya Kita memasukkan Data variogram tadi lah Nah Hasilnya apa Hasilnya kita dapat adalah Seperti ini Ya Jadi dia Akan Mengikat terhadap Top dari sumurnya Ya Nah seperti ini Kalau kita lihat Ini adalah Tinggian Ini tinggian Maka yang disini Yang awalnya dia rendah Akan Naik Seperti itu ya Nah ini juga bisa Dilakukan secara Statistik ya Ya statistik Nah Sekarang kita masuk Kepada Gaussian Simulation Nah Jadi Di Gaussian Simulation Ini Ada prinsipenya Apa Comparison With simulation With creaking Ya Dengan creaking Kemudian Kemudian under Condition Simulation Kemudian juga influence Of model parameter On simulation Nah Jadi Simulation Gaussian Mengasumsikan Data dari Property berikut Ya Distribusinya normal Ya Normal distribution Artinya apa Minnya 0 Standard deviasinya 1 Kemudian Stationer ya Jadi rata-rata Data tidak berubah Secara lateral Ya Kemudian tidak ada trend Nah Hasil ganda ya N realistis Diatur oleh Jalur Acak Catatan Proses Make Atau edit survey Secara otomatis Jadi ini Juga Berhubungan dengan Software ya Sebentar ya Ada beberapa Software yang Seperti ini ya Jadi dia Akan ada Algoritma tertentu Ya Yang akan Memproses Histogram kita Jadi dia bisa Mengubah Temporary ya Tadi ya Untuk datanya Nah dalam Pemodelan property Pengguna harus Menangani Transformasi skor Normal dalam Proses analisis Data Jadi kita harus Membuat Penyebaran Histogramnya Tadi menjadi Normal Distribution Nah Kurang lebih Ini adalah Langkah-langkahnya Langkah-langkah umumnya Jadi algoritma Membutuhkan data Terdistribusi Normal Gauss Yang pertama Tentukan perwakilan CDF untuk Seluruh model Kita tentukan dulu Yang mana Kemudian Ubah data Masukan menjadi Distribusi Gauss Artinya kita Melakukan normal Score Transformation Nah tadi apa Seperti ini ya Ketika dia Ngacat Kemudian dengan Algoritma tertentu Dia menjadi Normal score Baru bisa kita Proses Nah Pelaksanaannya Seperti ini ya Jadi pada titik Grid Anggaplah kita yang Berwarna merah ini Yang akan kita cari Nilainya Ini adalah Gridding Kalau kita lihat Ini adalah Gridding Artinya 0 ini O ini adalah Setelah kita simulasikan Nah Yang plus ini Adalah data-data Tetangganya Yang dekat dengan Sini ya Data-data yang kita Punya Nah pada titik Grid Plus merah ini Gunakan Simple Cracking Untuk menghitung Nilai menggunakan Titik data Tetangganya Nah ini Dan nilai yang Sudah disimulasikan Nah hitung Simpanan baku Pada titik Kisi Yang ini ya Cracking Sederhana Nah kemudian Hitung CCDF nya Condition Cumulative Distribution Function Berdasarkan data Asli dan Distribusi sebelumnya Kemudian Gambar Gambarkan nilai Simulasi DCDF itu Kemudian Pergi ke Simple Grid Berikutnya Menghitung Jaguar Acak Ketika Simulasi Selesai Permukaan Kisi Diubah Nah Yang terakhir Adalah Optional Rata-rata Dari semua Realisasi Nah ini adalah Salah satu Contoh Dari Quotient Simulation Ya Sebenarnya Ini Statistik Ini bisa Kita Jalankan Pada Software Ya Nah jadi Tidak Tidak terlalu Banyak Data yang Kita Hitung Jadi tinggal Memasukkan Input Nah ini Kalau kita Lihat Ya Comparison Antara Simulation Result And Input Jadi ketika Kita Memasukkan Data Istogram Ini Ini adalah Istogram Inputnya Yang kanan Ya Ketika kita Melakukan Krieging Simulation Dia akan Menghitung Sendiri Menghitung Kembali Menghasilkan Simulation Result Nah hasilnya Mana Ini adalah Penyebaran Data Dari Hitungan Dari Geostatistik Dari Gaussian Simulation Nah Kalau kita Bandingkan Antara Gaussian Simulation Dan juga Krieging Nah Mana lebih Baik Nah Kalau Gaussian Ini Dia Dengan Data yang Sedikit Dia bisa Memecah Menjadi Lebih Detail Jadi Tampilannya Lebih Detail Sedangkan Krieging Dia lebih Ya Datanya Seperti ini Jadi Dia tidak Hanya Mengambil Data yang ada Saja Nah Jadi Bull eyes Banyak Dan juga Sulit Untuk Diinterpretasikan Sehingga Datanya Lebih Homogen Dibanding Yang Gaussian Nah Inputnya Mana Inputnya Sama Input Data Nah Ini Kalau kita Bandingkan Nah Ini Ya Adalah Simulation Based Of Exponential Model Model Type Exponential Ya Nah Exponential And Spherical Model Give Similar Result Sedangkan Yang Inilah Simulation Based Of Gaussian Model Ya Nah Gaussian Model Give Smooth Result Ya Jadi Dia Lebih Smooth Ya Kalau Kita Lihat Disini Kita Bandingkan Ini Kan Dia Lebih Mengelompok Ya Sedangkan Ini Kan Masih Ngacak Masih Ada Yang Berwarna Hijau Ya Nilai Nilai Yang Berbeda Antara Yang Lain Nah Ini Nah Nugget Itu Juga Sangat Berpengaruh Jadi Semakin Kecil Nugget Yang Kita Dapat Ambil Dia Semakin Realistis Semakin Besar Nugget Dia Semakin Homogen Nah Sedangkan Ini Adalah Range Semakin Kecil Range Yang Kita Ambil Semakin Detail Tapi Dalam Interpretasi Tidak Baik Tidak Melihat Trend Disini Semakin Besar Range Semakin Realistis Yang Kita Dapatkan Nah Inilah Untuk Azimut Ya Nah Azimut Ini Sangat Arat Dengan Pengetahuan Geologi Kita Nah Ketika Kita Ketika Kita Mengetahui Bahwa Inilah Channel Ya Maka Azimut Minus 45 Lebih Cocok Daripada Yang Ini Nah Ketika Kita Mengambil Azimut Plus 45 Ya Dia Hilang Ya Kontinuitas Ya Trend Dari Sebuah Channel Hilang Nah Sekarang Kita Masuk Contoh Kasus Ya Yang Pertama Sekali Yang Kita Lakukan Adalah Interpretasi Seismik Ya Kita Interpretasi Data Horizon Dan Juga Data Fold Kemudian Kita Melakukan Pemodelan Struktur Ya Nah Ketika Horizon Tadi Kita Sudah Dapat Kita Melakukan Creaking Awal Seperti Ini Dan Kita Batasi Dengan Fold Yang Ada Nah Inilah Kita Dapat Peta Struktur Waktu Masih Dalam Time Karena Seismik Itu Dalam Time Ini Adalah Structure Map Time 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 Map Nah Inilah Fold Yang Kita Dapat Nah Ini Kan Inilah Contoh Dua Basement Ini adalah Sandstone Nah Ini Adalah Beta Velocity Ya Beta Velocity Ini Bisa Kita Dapat Dari Data Seismik Ataupun Dari Check Out Kalau Masing Sumber Ini Ada Check Check Ketika Kita Sudah Mengalikannya Ya Karena Kita Tahu Bahwa Kedalaman Itu Ya Adalah Peta Kedalaman Itu Fungsi Dari Waktu Dan Kecepatan Kan Sehingga Kita Bisa Dapat Nilai Depth Structure Map Nah Ketika Kita Sudah Dapat Barulah Kita Masuk Pada Pemodelan Pemodelan Patahan Inilah Horizon Kita Dapat Inilah Pata Patahannya Sehingga Kita Modelkan Jadi Dia Ada Berapa Segmen Yang Kita Dapatkan Nah Sekarang Masuk Kita Kepada Ketebalannya Ya Menentukan Ketebalannya Juga Nanti Pada Tahap Pemodelan Reservor Modeling Seperti Itu Ya Kemudian Disini Kita Akan Masuk Nilai Isocore Isocore Dari Modeling Karena Kita Dapat Dari Data Sumur Kalau Isocore Itu Adalah Vertikal Ketebalan Vertikal Terhadap Sumur Tanpa Memperhatikan Adanya Dipping Tapi Kalau Isopah Itu Beneran Dari Ketebalan Dari Sebuah Reservor Nah Akhirnya Kita Mendapatkan Model Seperti Ini Ini Mangkok Formasi Satu Formasi Dua Tiga Dan Seterusnya Nah Kemudian Kita Harus Memasukkan Fasies Kontrol Fasies Dari Pengetahuan Geologi Kita Nah Dari Data Isopah Kita Mendapatkan Trend Kurang lebih Seperti Ini Maka Dalam Interpretasi Kita Kemungkinan Channel Seperti Itu Maka Disini Kemungkinan Adalah Point Bar Sandstone Misalnya Kemudian Disini Ada Channel Fill Sandstone Nah Inilah Pemodelan Dari Fasies Ketika Sudah Melakukan Grading Jadi Kita Bisa Banyak Uncertainty Ketidak Pastinya Bisa Banyak Realis Realis Satu Dua Tiga Dan Empat Nah Kemudian Inilah Model Porositas Ini Juga Sama Setelah Dikontrol Dari Fasies Tadi Nah Inilah Volume Shell Penyebarannya Model Dari Permobilitas Ketika Kita Menghitung Model Saturasi Water Bisa Seperti Ini Artinya Apa Ini Batas Dari Oil Water Contact Artinya Ini Water Ini Berada Pada Tinggian Yang Kita Harapkan Berisi Hidrokarbon Nah Sekian Untuk Mata Kuliah Reserve For Modeling Atau Geostatistik Secara Umum Tapi Khususnya Reserve For Modeling Untuk Pengetahuan Kita Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima